Wah, ayah, kami baru saja membuat kue bulan yang lezat Wah, kalian luar biasa Apakah ayah sedang membuat lampion? Betul, orang-orang membuat lampion dan mengikuti pemeran lampion saat festival pertengahan musim gugur Bisakah kita membuat lampion bersama-sama? Oke, lampion seperti apa yang ingin kalian buat? Aku suka membuat yang ini Lampion berbentuk jeruk bali Potong bagian atas jeruk bali Bagaimana kamu ingin menyiapkan kulit jeruk balinya? Gunakan sendok untuk memisahkan daging buah dari kulitnya Potong-potong daging buah untuk melepaskannya dengan lebih mudah Ayo kita keluarkan daging buahnya Pola apa yang ingin kamu ukir pada jeruk bali? Anak-anak tidak boleh menggunakan pisau pengukir sendiri Mintalah bantuan pada ayah dan ibu Pasang bola lampu dan lampion akan bersinar Ikat kulit jeruk bali dengan tali Gunakan tangkai untuk menggantungkan lampion Lampion berbentuk jeruk bali Lampion berbentuk jeruk bali sudah jadi Sekarang giliranku Lampion berbentuk kelinci Pertama-tama gunakan bilah bambu untuk membuat kerangka berbentuk kelinci Bilah bambu yang lunak dan lentur dapat dibengkokkan menjadi berbagai bentuk Kerangka bambu lampion sudah siap Pasang bola lampu dan lampion akan bersinar Oleskan lem pada bilah bambu agar lampion bisa lebih stabil Pilih kertas yang indah untuk membuat lampion terlihat lebih bagus Ayo kita potong kertasnya Potong dua mata kelinci terlebih dahulu Salinga Ekor Pertama-tama gunakan lampion berbentuk kelinci Lampion sudah jadi Lampion yang cantik sudah jadi sekarang Ayo kita bermain di halaman Ayo kita gantung lampion di bawah atap Ayo kita tambahkan beberapa lampion kecil untuk membuatnya terlihat lebih bagus Ini adalah lampion berbentuk jeruk bali yang sudah kamu buat Kamu bisa bermain dengannya Aha bersenang-senanglah Aku akan membantu ibumu menyiapkan makan malam Terima kasih telah menonton!